So, Halo Kalian Youtube Pergi ya Sip, sudah deh Halo Kalian Kalian Youtube, jumpa lagi sama saya Di channel Mas Gama, channel yang berbagi Seperti pengalaman protok gendara Hari ini Kembali ke Honda CVRD Saya mau Mengganti lampu bagian Bagasinya, jadi housingnya Saya ganti karena dia dulu Ketabrak dari belakang Sedikit sih, tapi ya pecah Ada tabrak Mercedes-Benz GLE Apa MLPAS gitu, saya lupa Saya tunjukkan bekas tabrakannya Nah ini ya Bekas tabrakannya Dari Mercedes-Benz Mempernya sini pecah Terus Kansing di samping-sampingnya Sobek Dan Dudul disini Ada Den atau penyok-penyok Tapi sudah Diurut Atau dibetulkan Di PDR Panel Stand Removal Terus Yang kelihatan banget Ini lampu bagasinya Pecah Ini sementara Saya Lakban Biar airnya gak masuk Karena udah pernah Kemasukan air Terus Bola lampnya putus Nah untuk Alatnya Dan bahannya Sudah ada di bagasi Kita buka dulu Bagasinya Iya Ini bagasinya Lumayan baik isinya Jadi saya udah beli Lampu bagasinya Ini ada Dua Ini yang kanan Yang kanan Ini yang kiri Kebalik tempatnya Saya tuker Seperti ini ya Ini bahannya Saya beli bekas Ini belinya Kemarin harus dua Dari penjualnya Baik banget Penjualnya Barangnya juga bagus banget Jadi saya beli dua-duanya Harganya Di 600 ribu Terus Ini saya ada double tip Karena nanti ada bagian yang Mau saya tutup Saya pikirin Pake ini Biar gak masukkan air Terus Kalian butuh Kunci soket Ukuran 8 Nah ini kebetulan Saya akan pake Kunci ini Oke Yuk langsung kita mulai Yang pertama kita lakukan Adalah Mencopot Gua kelamnya dulu Ini ada dua Gua kelamnya Kita copot langsung aja Disini Ini lampu mundur Terus ini untuk Lampu remnya Putar ke kiri Iya Nah Copot dua-duanya Kita copot dulu Terus kita ambil kunci soketnya Kuran 8 Setel ke kiri Ada empat Baut Yang perlu dicopot Ini diluarnya dua Bagian luar Satu dua Terus di dalam ada dua Ini Satu Terus itu Satu lagi Pake kunci soket Saya copot dulu ya Susah Bagian dalam mudah Sekarang yang bagian luar Pake impact ini Seneng saya pake Jadi gampang Jangan lupa hati-hati Untuk ncenginnya Karena tenaganya gede banget Oke Udah kecopot semua Itu ya Empat bautnya Sekarang kalau udah kecopot Ini udah bisa dicopot Kita turunin dikit Coba ya pake tan satu Ini bagasinya udah kecopot Nah ini bagian yang saya bilang Mau saya tambahin double tip Karena biar airnya masuk Oke Di bagian sini Ini aku copot tadi Terus disini sedikit Terus disini sedikit Nanti saya tambahin double tip dulu Jadi abis nyopot Empat baut Abis nyopot empat baut Udah bisa dicopot Saya pasang ini Sudah saya pasang Double tipnya Udah dipasang Sekarang saya akan pasang Lampu bagasinya Ternyata ini bener yang ini Eh Ya yang ini ternyata Tadi udah pas di kiri Tapi digeser ke kanan Udah bener Karena saya pasang Ini dia Saya pasang dulu ya Pake dua tangan Tinggal dimasukin aja kok Nah ini lamba bugasinya udah Terpasang Terpasang Sekarang kita tinggal kencangkan Dengan keempat bautnya Masa saya gampang kok Tinggal di sesuaiin aja lubangnya Ada empat Empat ini Ini apa ya Empat baut Ya berarti kita pasang murnya Oke saya pasang dulu empat murnya Oke ini udah kepasang Ini dia Lampu bagasinya udah kepasang Kasihnya bagus Karena membarangnya bagus Terus saya perhatiin kayaknya Lampu bagasinya kanan Lebih bagus yang baru saya beli Jadi akan saya ganti sekalian Terus yang itu akan saya simpen Atau mungkin saya jual Oke saya ganti dulu yang sebelah ke kanan Oke ini dia Hasilnya setelah terpasang Akhirnya saya gantikan kiri Ini yang kiri yang tadi pecah Karena diganti dengan yang baru Baru dibeli Wagon bekas Sekarang sudah gak pecah lagi Nah itu tadi caranya Jadi mudah ya caranya Caranya mudah kan Caranya kita cukup membuka empat mur Ya mur apa baut ya Mur kayaknya Mur ada empat ukuran delapan Pakai kunci soket Terus kita Kita copot dulu Buhlamnya Copot murnya Terus kita Bisa copot housing Dari lampu bagasinya Oke itu saja Sadi saya Gama Kalau dimana tanyakan Silahkan langsung Tanyakan kolom komentar Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu lagi